Kalau sekarang kan Mbak Puan kan kabarnya lagi ngerayu Mas Kaisang nih untuk gabung ke PDIP juga. Dan di PDIP itu kan ada sistem yang satu keluarga, satu partai tuh. Jadi artinya kemungkinan besar Kaisang nggak akan bergabung ke PSI. Tapi nanti cara ngusungnya akan gimana? Kalau mengusung itu, itu kan bisa lintas partai. Terus kemudian... Tetap berarti harus lewat PDIP? Iya nggak sih? Tergantung Mas Kaisangnya kan, ada di mana. Terus kemudian kalau aturan harus satu keluarga itu ya. Saya pernah dengar Pak Jokowi bilang, Kak Esa mere dewasa sejak dia menikah. Kakaknya udah beda. Jadi bisa beda nih ya? Kakaknya udah beda. Udah gitu kalau dikatakan harus satu keluarga harus sama, mohon maaf bagaimana dengan Ibu Soekmawati, Ibu Ramawati dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir ada tetap ada ruang-ruang ya orang untuk menentukan pilihan dan ini kan proses yang ongoing ya Mbak ya. Mungkin berpulang ke orangnya aja gitu kan. Kita kan nggak bisa memaksakan. Kami sih, kalau kami suka dengan seseorang, dengan sesuatu tokoh gitu karena memang track recordnya bagus dan kita lihat ini kayaknya punya potensi untuk jadi pemimpin, bisa bikin break tuh. kenapa kita nggak dukung, kenapa harus di-PSI-kan dulu, kenapa sekecil itu cara berpikirnya gitu. Kalau kami gitu, makanya kami enteng-enteng aja.